Terima kasih. Kelihatannya batang rotanya nyangkut nih. Ayo, tarik terus. Oh iya, rotan merupakan tumbuhan merabak yang biasa tumbuh di hutan tropis seperti di Indonesia, teman. Penggunaannya sering kita temukan dalam bentuk kursi, pengikat pagar, sampai tali jemuran. Nah, kelihatannya cukup nih. Ayo kita buat. Kita hanya membutuhkan peralatan sederhana kok. Seperti potongan kayu dan beberapa karet baru untuk pengikat. Setelah itu, kita tinggal menyatukannya saja. Jadi deh. Senang rasanya. Bisa bermain bersama di luar rumah. Ayo semangat namburnya. Teman, ini adalah Danau Teluk Badak. Danau indah yang ada di kampungku. Danau ini selalu dilelang setiap tahunnya. Kebetulan tahun ini, pamanku yang memenangkan lelangnya. Menang lelang berarti kita berhak memanen seluruh ikan yang ada di danau ini. Bayangkan saja, berapa banyak ikan yang bisa kami panen nanti. Dalam satu kali panen, kita bisa mendapatkan hasil puluhan, Tom. Oh iya, kegiatan ini namanya ngisar. Yaitu menggiri ikan dari ujung danau ke rumah ikan. Setiap hari dalam satu bulan, paman kurni dan para pekerjanya akan menggiri ikan menuju ke kilung. Alat tamburnya adalah bila bambu yang dibawanya terdapat kayu dengan bentuk rucut. Tujuannya untuk membuat riak air lebih besar dan mengeluarkan suara. Sehingga ikan-ikan berlarian ke kilung. Menggiringnya harus kompak ya. Sekali menggiring, kita tidak boleh berhenti sebelum sampai ke ujung danau. Nah, ada satu perahu yang bertugas memasang kerakat atau jaring pembatas, supaya ikan tidak kabur lagi. Pemanan ikan di kilung tidak bisa sendirian, teman. Harus berpasangan menggunakan buah sampan. Ini dia nih yang namanya kilung. Tempat akhir di mana ikan berkumpul setelah digiring. Ikan akan masuk ke dalam kilung yang berbentuk balok raksasa ini. Purun yang tumbuh liar di rawa ini bisa dijadikan berbagai macam anyaman. Bahkan daerah kami disebut sebagai kota tikar. Purun adalah sejenis tumbuhan rumput. Batangnya panjang dan berongga-rongga. Mengambil purun tidak bisa sembarangan lho. Ada tekniknya. Kita harus memegang rat batang purun, tahan genggaman kita, jangan sampai tergeser. Karena kalau batangnya sampai pecah, dan tangan kita bergeser, tangan kita bisa luka. Ibram kok jadi garuk-garuk begitu? Oh iya jauhlah kena. Di situ kita nyari ubat nyek lagi. Oh, rupanya kakinya gatal karena kena lumpur rawa. Ibram! Jangan bumbu basi mas, singapot! Ayo, kita cari pohon kar munting buat obatin gatelnya Ibram. Umak hebat ya. Masih ingat obat-obatan alami dari nenek moyang dulu. Ayo kita petik. Seperti kata Umak ya, kita hanya mengambil pucuk daun mudanya saja. Teman, kar munting tumbuh liar di sini. Jika sedang musim buah, buahnya pun enak dimakan, dan kaya akan manfaat. Seperti obat penyakit gula, dan obat luka. Sabar ya, Bram. Ini daunnya sedang kita petik. Nah, jadilah kita, lah banyak oleh. Ayo, Mak, kita obati kaki Bram, Pak. Sudah cukup nih. Ayo kita obati si Ibram. Bolang. Baik, Iko carunya. Iko kan daun kar munting. Iya, Mak. Nah, diambil, dipetik. Sudah diambil, dipetik. Ini Iko-nya dibuang. Nah, kapas sudah dibuang. Baru di baik, Kak. Iko-nya ubat untuk gatel-gatel. Itu. Itu. Kami percaya, daun kar munting ini bisa mengurangi rasa gatel akibat lumpur rawa tadi. Aku juga mau pakai, ah. Takut kena gatel-gatel kaya Ibram. Aku anak-anak baik. Aku anak-anak baik. Aku anak-anak baik. Nah, langsung sudah kita balik. Cepat iya, Mak. Semoga gatel-gatel mau cepat hilang ya, Bram. Ayo, kita bawa purunnya pulang. Nenek dan bibi sudah menunggu rupanya. Teman, purun yang tadi kami ambil tidak bisa langsung dianyam. Purun yang masih basah harus dijemur dulu. Purun digelar menyerupai kipas seperti ini. Supaya keringnya merata. Terima kasih telah menonton.